PDI Perjuangan menyebut pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang menyatakan aparat negara tidak netral dalam pilkadan. Karena sedang panik menanggap itu dengan politisi PDIP, SBY menyatakan bahwa ia dan Partai Demokrat tidak sedang panik. Saya diserang oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik, ucap SBY kepada wartawan di kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 23 Juni 2018. Menurut SBY, orang panik biasanya cenderung melakukan kecurangan untuk tujuan tertentu demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Insya Allah kami tidak curang, tetapi waspada. Tudingan itu bukan isapan jempol. Tidak ada niat seorang SBY melebih-lebihkan, mendramatisir apalagi liar, tegas SBY. SBY menyatakan ada oknum aparat penegar hukum memperlihatkan tidak netral benar adanya. Dirinya juga siap ditangkap atas peringatannya tersebut. Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya dan ingin menciduk saya, silakan, kata SBY. Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, Polri, dan TNI tercemar akibat ulah uknu. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut. Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya ucap SBY.